Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, silakan lagi berdoa ya Sebelum kita belajar, kita berdoa dan kasih berdoa mulai Berdoa selesai Oke, sesudah belajar, sesudah berdoa, kita akan belajar tentang tetap tepi Sebelumnya kita sudah belajar tentang tetap tepi yang ada di rumah Sekarang kita akan belajar tentang tetap tepi yang ada di sekolah Oke, tujuan kebelajaran tetap tepi Yang pertama, kalian bisa melakukannya pada lima hari-hari Dan bisa berfaat bagi diri kita sendiri dan apa-apa lain Nah, pembelajaran hari ini Yang pertama, kita akan membahas tentang tetap tepi yang ada di sekolah Nah, yang kedua, nanti kita akan melakukannya Atau dikonominasikan sedikit-sedikit, ya Mempraktekan gitu ya Yang ketiga, kita akan belajar GENS Oke, GENS-nya itu adalah tetap monopoli Nah, GENS-nya itu juga sebagian acuan kita Ibu, melihat ini seberangkannya Memang-mangkannya juga akan apabila Ke materi yang sudah disampaikan tadi Baik, kita mulai saja ya pelajarannya Oke Eh, tunggu dulu, itu dia lupa Nah, itu kalau kalian agak tertentu-mampu, kita agak i-speaking Kalau kalian agak tertentu-mampu, kita agak i-speaking Kita agak i-speaking, nanti kita agak i-speaking Nanti kalian bisa mengikuti ya, Kak Oke, terbuk terhati Oke Anak tertib Tak berlanggar Aturan Saya Anak tertib Selalu Tak berlanggar Aturan Wih Oke, sekarang kita lanjut ke materi saja Kan tadi berlanggar I-speaking Kita akan memasuki ke materi Tentang kata-teti gak ada di sekolah Dan itu Kata-teti gak ada di sekolah Menggunakan suatu punggulan, keaturan Yang harus dipatuhi oleh semua Yang tertarik dalam sekolah Sebagai siswa, maupun guru Untuk memastikan proses belajar-belajar Tentang berlangsung Bermanfaat, komunikasi, dan zaman Kata-teti di sekolah Ditunjukkan untuk menanggut Pelaku dan pindahan dengan siswa, maupun guru Di sini ibu mempunyai contoh Tentang Alp-lapur saja Tentang kata-teti gak ada di sekolah Seperti Ini kan ada seorang siswa Kan Nungguan sampah pada depannya Dan Yang kedua Itu kan adalah Panggungan sepatu Panggungan sepatu Sebelumnya sebuang Kita cobain dulu Nungguan sampah yang terlalu Oke, sekarang kita pulih Oke Itu sampahnya Ini sampahnya Oke, boleh bantu Oke Nah Kita nungguan sampah Jangan ke sini Tetangga Tentang Ya Oke Tentang 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 Oke Tentang 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 Kamu enggak? Ini gambar apa? Kamu kenapa-kenapa ini? Kalian jangan fokus kemana-mana Tapi kalian bisa melihat Lamputnya Kalian tahu akan SD kayak gini Ini enggak susah enggak? Enggak 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 ada dalam aturan sekolah Jadi ini tuh yang bangun yang gondol Bisa dulu dipotong ya Rangunnya sebelum masuk sekolah Karena ini sekolah tuh harus mati Dan Mami Dan selanjutnya Oh sudah ternyata Oke Karena ini punya GFC itu namanya Monopoli Nah gitu di dalamnya ada pertanyaan Ada dadu Ada teman-teman Oke Cara bermainnya Nanti Ibu akan lagi dua kelompok Yang satu ketuanya Yang satu aku tanya ya Nanti ketuanya akan Memocok dadu Nanti ada Apa ya itu nih Ya bener Ini ada viol Nanti kalian mulai dari start Nanti Dari itu mendapatkan berapa Nanti kalian bisa sampai Satu dua tiga Dari tiga Oke Dari tiga kan itu aman ya Kalau misalkan kalian Dapat dari tantangan Nanti kalian bisa mengajak tantangan yang sudah disediakan itu Oke Kalau misalkan nanti boleh tinggal di pertanyaan Maka kalian akan diberikan pertanyaan yang sudah disediakan Oke Ini Aku main-main saja Tapi jangan terlalu Main-main Karena ini termasuk sebagai evaluasi bagi kalian Ibu akan memilih seberapa Seberapa kalian paham tentang kata tertip yang tadi ibu dirasakan Itu seberapa Ini gitu yang akan dipahami kalian ibu Iya Oke Kita mulai saja ya Iya ibu Oke Yang pertama coba Siapa Yang kedua Yang kedua Aku 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 okay Sudah Depan ga Depan 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 Ibu sekarang mempunyai dadu digital nanti kalian bisa menyentuh ini nanti ini otomatis akan bergerak nanti kalian dapat berapa nanti si pionya jalan kaya Oh ya siang Oke silahkan aku dulu iya ini pecepu ya aku udah punya kamu dapat dua coba ininya jalankan 222 oke kamu dapat pertanyaan apa yang terjadi terhadap sekolah jika ada yang tidak mentaati tata tertib sekolah oke nanti kalian bisa menjawab sama temennya ya diskusikan dulu oh diskusikan iya ya kalian enggak asa-asaga banyak iya iya saya ke belakang oke siapa ya tadi aku oke mau Hai Oke dapet satu berarti lolos Oke ini di gambar ini tadi sudah dijelaskan ini tentang apa ya piket bu iya benar jadi kalau pinter banget ya iya sih oke sekarang yang tadi sudah ada jawabannya belum udah bu oke jawabannya jadi yang terjadi terhadap sekolah ketika kita nggak nanti tata tertibu sekolahnya iya benar betul jadi kalian perlu harus maaf ya pada peraturan yang ada di sekolah jangan melanggar nanti itu bisa jelek terhadap kita dan sekolahnya juga oke oke mulai juga oke sekarang ibu lihat-lihat udah mau menuju sofa ya balik lagi tersepat jadi ibu pengen satu kali lagi ya biar siapa yang mau biar dapet kesini gitu ya oke coba yang cowok kamu dapet satu ya oke kamu yang ini coba gerakkan pionnya satu oke berarti beres ya permainan monopoli ini oke sekarang coba iya oke oke kamu dapat hadiah dari ibu bidang kalau yang main tapi nggak menang dapat hadiah juga bisa dapat ya oke kalian duduk lagi ya ke tempatnya masing-masing oke oke kalian kan tadi sudah belajar garis monopoli yang di dalamnya ada dana umum, provider, dan masalah oke yang terakhirnya di antara mas emang kalian masih ingin dulu ya ya tapi masih ingin nggak? lupa 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 l Nah pengunjung materi ibu akan simpulkan lagi pembelajaran yang tadi kita pelajar ya Ada yang mau gak ke depan? Siapa yang mau ke depan? Oke, tadi pelajar tentang apa ya? Tadi kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang ada di sekolah Contohnya itu memakai pakaian yang rapi, sepatu hitam, rambutnya tidak bocong, membawa sampan tidak sempat sembarangan Oke, benar cobi Bisa diterus ya kak? Oke, oke Ya benar yang tadi ku dikatakan itu semua adalah aturan atau tata-tata tim yang ada di sekolah Ibu pengen kau ya, sesudah pemakai dan ibu bisa melarangkannya di dalam hidupan, misalnya hari-hari, ataupun di sekolah Ya, nah nanti kita akan lagi membahas tentang yang ada di sekolah selain ini ya, tapi nanti Oke, oke Dari di hari-hari yang lain Buatlah, maka aku bisa melihat Oh, iya, iya apa? Kan tadi ibu bawa sehat dan diak kepada kalian? Iya, iya apa ya? Tidak apa ya? Coba, coba, harus ingin sedih, sedih ya Dihak apa itu, asli Dihak apa itu, asli Dihak apa itu, asli Dihak apa itu, asli Terima kasih telah menonton